Intro Kita berjumpa lagi dengan Mesbah Keluarga Ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan menuju Kenaan Musa memerintahkan bangsa Israel untuk memberkati dan menguntuk Dari dua gunung yang berbeda Gunung tersebut adalah Gunung Ebal dan Gunung Gerizim Yang menarik dari dua gunung tersebut adalah Karena saling berhadapan dengan jarak 1,6 km Di tengah dua kaki gunung tersebut adalah merupakan kota Sikem Yang kemudian menjadi tempat pemukiman orang Samaria Saat ini nama kota tersebut dikenal dengan kota Nablus Yang letaknya 63 km sebelah utara Yerusalem Dan merupakan wilayah Palestina Menurut kitab ulangan pasal 27 ayat 1 sampai 26 Saat itu Musa memerintahkan enam suku harus berdiri di Gunung Gerizim Untuk mengucapkan berkat Yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, serta Benyamin Dan enam suku lainnya harus berdiri di atas Gunung Ebal Untuk mengutuk hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Yakni suku Ruben, Gad, Asher, Sebulon, dan serta Naftali Ada beberapa peristiwa yang menarik yang Alkitab catat dari gunung ini Tuhan berfirman kepada Musa dan menyuruh untuk mendirikan mezbah Atau tempat mempersembahkan korban bakaran di atas Gunung Ebal Namun akhirnya mezbah ini didirikan oleh Yosua Yaitu tokoh dari suku Efraim Yang menjadi penerus Musa memimpin bangsa Israel menuju Kanaan Menurut kitab Yosua pasal 8 ayat 30 Dia melaksanakan perintah dengan membangun mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat di Gunung Ebal Lalu bangsa Israel mempersembahkan korban penamean di atasnya Hukum Musa ditulis di atas batu Setelah masuk ke Tanah Kanaan Maka atas perintah Tuhan dari Gunung Gerizim Diserukanlah berkat-berkat yang dijanjikan kepada seluruh orang Israel Supaya taat kepada Allah Sedangkan dari atas Gunung Ebal diserukan kutuk-kutuk bagi seluruh orang Israel Yang tidak taat kepada Allah dan Taurat Dengan demikian setiap kali orang lewat di tengah-tengah kedua gunung ini Maka mereka akan diingatkan harus memilih menaati Allah atau melawan Allah Ada juga peristiwa berkaitan dengan tokoh Israel lainnya Yaitu Yotam anak Gideon yang selamat dari pembantean saudara tirinya Yaitu Abi Melek yang ingin menjadi raja di Sikam Yotam naik ke Gunung Gerizim untuk menyerukan kepada bangsa Israel Supaya taat pada firman Tuhan Baca kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 Setelah 3 tahun lebih Abi Melek menjadi raja Sikam Akhirnya Abi Melek tewas ditimpa batu kilangan Sampai sekarang Gunung Gerizim masih merupakan Gunung Suci Disebut juga Gunung Berkat bagi orang Samaria Orang Samaria yang ada saat ini mempercayai Bahwa di atas gunung inilah Para leluhur mereka mendapat berkat yang berasal dari hukum Musa Pertemuan wanita Samaria dengan Yesus pada Yohanes pasal 4 Menunjukkan bahwa tempat suci di Gunung Gerizim Dan Yerusalem bukanlah pusat yang dikendaki Tuhan Walaupun dulu Gunung Gerizim tempat suci Samaria Dan Yerusalem adalah baik suci bangsa Israel Tapi pada masa perjanjian baru yang dikendaki Tuhan Penyembah yang tidak terfokus kepada tempat suci di Gunung Gerizim Ataupun baik suci di Yerusalem Melainkan penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran Produce by Mesbah Keluarga Terima kasih Terima kasih Terima kasih